Halo semuanya, berjumpa lagi di channel ini, channel tempat kita belajar bersama. Sudahkah kita belajar hari ini? Dalam belajar pastinya ada satu perubahan yang terjadi. Jadi perubahan perpikir, perubahan perkataan nantinya, perubahan sikap, maupun tingkah laku. Nah maka dari itu mari kita belajar mulai dari hal-hal terkecil, mulai dari hal-hal sederhana, mulai dari diri sendiri, mulai dari sekarang. Nah kalau sebelumnya kita sudah belajar bersama mengenai seni secara teoretis, nah kali ini kita akan selingi pembelajaran kita dengan belajar membuat komposisi garis. Nah silahkan siapkan bahan, ataupun alat, bisa pencil, ballpoint, spidol, atau apapun yang bisa mewujudkan atau mengekspresikan ide kita menjadi sebuah komposisi garis yang menarik. Nah selamat berkarya. Nah dalam membuat komposisi garis ini, kita jangan dulu berpikir untuk membuat bentuk ataupun figur tertentu. Nah silahkan ikuti kemana arah tangan ini bergerak. Nah langkah pertama, silahkan buat garis pertama dulu, kemudian setelah garis pertama diisi garis-garis pendukung. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!